Halo para basbosku, dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya, kembali lagi bersama Tua Felis, kali ini kita akan comeback-kan filmnya Babang Jackie setelah sekian lama tidak menggarapnya, dimana sebenarnya saya masih agak kesal dengan film Hitman kemarin, tapi ya sudahlah, tak perlu ada yang dirisaukan, dan mari saksikan film Babang Jackie yang pastinya amat sangat seru sekali, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan dibawa pada sebuah presentasi dari seorang arkeolog terkenal bernama Jackie, dimana dalam isi presentasinya, Jackie menjelaskan tentang kisah prasejarah dinasti Tang yang mengirim salah satu utusannya untuk pergi ke wilayah Magda di India, yang mana tujuan dikirimkannya orang tersebut adalah untuk mempererat hubungan kedua negara, baik dari segi seni budaya maupun permasalahan diplomatik dari kedua kerajaan. Sayangnya, di dalam perjalanan, si utusan yang bernama Wang Suwan tersebut dihadang sekelompok pemberontak India yang dipimpin oleh seorang pria berama Arunasva, dimana mereka akhirnya terlibat bentrok hingga tak lama muncullah jenderal dari kerajaan Magda yang bernama Jenderal Bima, dan Jenderal Bima langsung menolong Wang Suwan, hingga singkatnya mereka berhasil lolos dari Arunasva beserta gajah-gajahnya tersebut. Setelah berhasil lolos, Jenderal Bima diperintah Sang Ratu untuk mengawal Wang Suwan kembali ke dinasti Tang, dan sebelum pergi, Sang Ratu memberikan oleh-oleh kepada Wang Suwan untuk dibawa ke dinasti Tang, tapi ketika sedang dalam perjalanan, secara mengejutkan, tiba-tiba Jenderal Bima beserta pasukannya hilang, dan cerita itu sekaligus mengakhiri presentasi dari Profesor Jackie dihadapan para audiensnya yang semuanya mahasiswa. Berjalan beberapa jam setelah presentasi tadi, Jackie kembali melanjutkan presentasinya dengan menggunakan alat cangihnya tersebut, di mana tak lama berselang, datanglah Direktur yang mengurus lembaga, dan Jackie diminta untuk ikut bersamanya, karena Pak Direktur hendak mempertemukan Jackie dengan seorang dokter atau ilmuwan yang berasal dari India untuk tujuan mencari harta karun, karena ternyata hilangnya Jenderal Bima waktu itu, meninggalkan sebuah peta misterius, dan diakini, peta tersebut menyimpan sebuah harta karun kerajaan Magda untuk kemudian dokter Asmita bermaksud ingin mengungkapnya. Dibantu kedua asisten Jackie dengan menggunakan alat cangihnya, mereka setuju untuk proyek ini, dan sebelum berangkat, mereka mempersiapkan diri masing-masing, lalu beristirahat terlebih dahulu di kediaman Jackie. Entah karena suka atau bagaimana, Jackie juga tak mau kalah dengan dokter Asmita, di mana ia rela tak ikut makan hanya demi untuk menunjukkan kebolehannya di hadapan mereka semua. Kesokan harinya, Jackie pergi menemui salah seorang anak dari teman sesama arkeolognya, anak tersebut bernama Jonas, dan di sini Jackie meminta Jonas untuk ikut dalam misi ini, karena ternyata Jonas ini adalah seorang pemburu harta karun, dan diharapkan ia bisa membantu banyak dalam misi ini. Dirasa siap? Mereka semua yang tergabung dalam misi ini, yaitu Jackie, Jonas, Asmita, serta asistennya, dan kedua asisten Jackie, berangkat melalui petunjuk dari peta tersebut. Kat cerita, sampailah mereka di wilayah perbatasan antara China dan India, atau tepatnya lokasi ditemukannya peta tersebut, di mana ternyata Jonas menyimpan sebuah koin yang ditemukan ayahnya di tebing air terjun tersebut, dan Asmita sangat yakin itu adalah koin milik General Bima, yang akhirnya, tanpa membuang-buang waktu lagi, mereka semua pun memutuskan untuk memulai pencarian ini. Setelah dirasa menemui titik terang, Jackie meminta bantuan kepada salah seorang temannya untuk mengembor titik pintu masuk, di mana akhirnya, melalui proses yang begitu keras, mereka berhasil menemukan pintu masuknya, dan setelah itu, mereka pun mulai mencari apa saja yang terdapat di dalamnya. Sementara itu, beralih ke India, kita diperlihatkan seorang pria bernama Randall, dan ternyata, Doi adalah keturunan pemprotak dari Arunasva, di mana ia melalui informasi anak buahnya langsung pergi menuju ke perbatasan, dan ia bermaksud ingin merebut harta karun tersebut, karena Randall meyakini harta karun itu adalah milik leluhurnya. Di tengah-tengah kegaduhan, asisten Asmita, yang bernama Kaira, menemukan sesuatu yang nampak terlihat berharga, di mana Randall tak sengaja melihat gerak-gerik mencurigakan tersebut, dan tak membuang waktu ia langsung merebutnya, yang mana ternyata, itu adalah sebuah kristal, entah seberapa mahalnya kristal itu, anehnya, Jonas tiba-tiba membawanya pergi, setelah berhasil merebutnya, dan itu, sangat-sangat tidak setia kawan. Di satu sisi, kondisi mereka sendiri saat ini sudah antara hidup dan mati, karena selain terikat, mereka semua telah dikurung oleh Randall, dan mengetahui itu, para wanita mencoba menggunakan cara yoga, untuk melepaskan talinya, lalu setelah berhasil, kini tinggal melewati jalan keluar satu-satunya, yaitu jalan menuju ke tebing air terjun. Disarankan untuk menggunakan pernafasan yoga, Jackie memilih menggunakan caranya sendiri, dan yang terjadi, ya dilihat sendiri sajalah. Dua minggu kemudian, Jackie telah kembali pulih dari sakitnya, setelah mengalami kejadian di RS tersebut, dan ia mendapat apresiasi dari pemerintah Cina, di mana setelah itu, tiba-tiba asistennya mendapat pesan dari Asmita, yang mengabarkan bahwa kristal akan segera dilelang minggu ini di Dubai, yang mana akhirnya, terkuaklah sebuah fakta, ternyata kristal tersebut, adalah kunci untuk membuka harta berharga makda, dan tanpa pikir panjang, mereka langsung menuju ke Dubai, untuk mencari Jonas. Saat sudah berhasil sampai di lokasi pelelangan, mereka berpencar untuk membagi tugas, dan untuk memenangkan pelelangan tersebut, Jackie meminta bantuan kepada salah satu teman sultannya, di mana lewat penawaran demi penawaran, Jackie akhirnya keluar sebagai pemenangnya, tapi ketika hendak membawanya pergi, muncullah Randall berserta anak buahnya, lalu dengan sekonyong-konyong ingin merebut kristal tersebut, dan sudah pasti, terjadilah pertarungan di antara mereka. Meskipun Jackie mampu mengimbangi mereka, Jackie tetap kalah jumlah, dan kristal tersebut berhasil diraih anak buah Randall, di mana Jackie langsung menghubungi asistennya, yang tengah menyadarkan Jonas, setelah itu terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Dibantu oleh Jonas yang sudah menyadari kesalahannya, Jackie berhasil merebut kristal tersebut, tapi belum sempat menyelesaikan kegaduhan ini, Asmita muncul, lalu langsung merebutnya, dan aksi kejar-kejaran ini, diakhiri dengan checkpotnya si singa, karena lupa meminum antimu. Satu minggu kemudian, Jackie dan kawan-kawan memutuskan pergi ke India, untuk mencari Asmita, dan melalui bertanya kepada para warga, RT RW serta Sarulkan, mereka akhirnya mendapatkan lokasi Asmita berada, di mana ternyata, Asmita adalah seorang putri keturunan Raktumagda, dan Kaira sendiri rupanya adalah adiknya. Di sini, Jackie meminta kristal tersebut, karena itu adalah milik temannya, di mana Asmita dengan senang hati bersedia memberikannya, asalkan Jackie mau membantunya dalam membuka pintu masuk ke harta Magda berada, dan dalam hal itu, Jackie pun bersedia, untuk kemudian mereka merencanakan skenario, yang mana ternyata, harta tersebut berada di sebuah kuil, yang terdapat 27 bangunan di dalamnya, dan Jackie, akan menganalisanya terlebih dahulu, sebelum pergi ke sana. Lalu sementara itu, Kaira dan asisten Jackie yang saat ini masih bersama Jonas, mau tidak mau, harus berjibaku mati-matian menyelamatkan diri, karena lagi-lagi anak buah Randall datang untuk menangkap mereka, dan maning-maning terjadilah pertarungan di antara mereka. Sekuat kuatnya mereka bertahan, mereka masih kalah jumlah, dan sebagian dari mereka tetap ujung-ujungnya tertangkap. Setelah dipertemukan dengan si Randall, Jackie diminta membantunya untuk membuka pintu masuk ke harta Magda, dan jika Jackie menolak, Jonas beserta Kaira akan menjadi satapan peliharaannya, di mana akhirnya, Jackie pun menuruti kemauannya tersebut, lalu di saat mereka semua sudah pergi ke lokasi, asisten Jackie, yang khawatir dengan Jackie, mencoba menyelinap masuk, dan di saat itulah, dia mendapati rekannya dikurung, untuk kemudian bergegas menolongnya. Dengan memanfaatkan kerjasama 1-2 serangan, mereka berhasil mengelabui binatang-binatang tersebut, dan mereka segera menuju ke lokasi untuk membantu Jackie. Ketika hendak memecahkan teka-teki dari pintu masuknya, tiba-tiba... Ya, Jackie tak sengaja membuka pintu jebakan, yang mengarahkannya pada sebuah jurang, di mana mereka langsung dikejutkan dengan kemunculan ular, yang berusaha menggigit, dan di sini, Jackie berhasil menghindarkan ularnya, lalu lepas dari jeratan jurang, tetapi tidak untuk anak buah si Randall. Dan ya, inilah bentuk dari harta peninggalan Magda yang selama ini dicari-cari, dan Randall yang tak mau larut dalam kehanyutan, langsung memerintahkan anak buahnya, untuk segera mengambil harta tersebut. Jackie dan Asmita terus mengingatkan Randall, untuk menghargai sebuah peninggalan sejarah, dan jangan memikirkan kepentingan pribadi saja, tapi itu semua sekali lagi tidak didengar olehnya, untuk kemudian tak lama muncullah Jonas serta yang lain, di mana lagi-lagi, gelut-gelut-gelut adalah jalan terakhir, dan silahkan dinikmati. Terima kasih telah menonton! Tidak ada korban dalam pertarungan ini Karena tak lama berselang muncullah para pemuka agama beserta para pengikutnya Dan entah mengapa kemunculan orang-orang tersebut membuat Randall seketika sadar Dan film ditutup dengan adegan tarian ciri khas negara India Tamat Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan filmnya kali ini Next bahas apa silahkan untuk dikomentar di bawah ya So, thanks for watching, see you the next video Peace always and see you again man Sub indo by broth3rmax